Halo people with the spirit of learning saat ini kita sudah selesai pada bagian content management system dan lumayan cepat karena dibantu oleh filamen jadi kita tidak perlu mengerjakan codingan yang mungkin bisa menghabiskan waktu sekitar 5-10 jam untuk bikin dashboard seperti ini oke, selanjutnya kalau kita lihat pada bagian design di bagian design ini dia itu untuk menampilkan tampilannya bisa pada Laravel blade kita bikin blade atau mungkin bisa menggunakan tools tambahan seperti frontend development contohnya seperti react.js atau vue.js atau svelte.js dan kali ini kita akan menggunakan react.js tapi tidak berada di dalam project Laravel jadi kalau di Laravel juga bisa kita tambahkan react.js tapi ini terpisah sehingga nanti akan ada dua project nah kebanyakan perusahaan di luar sana lebih memilih dipisah biar nanti frontend developernya bisa fokus kepada react.js dan backendnya bisa fokus kepada Laravel tapi di kelas ini kita belajar bagaimana caranya menjadi full stack developer dari mulai backend dan juga frontend nah terus kalau misalnya dipisah backend ya database kita dengan tampilan depan nanti gimana di tampilan depan ini oke jadi kita perlu membuat sebuah API ya jadi kalian bisa pelajari fundamental apa itu API dan kenapa begitu penting intinya adalah data-data yang ada di sini nanti akan kita sajikan menggunakan react.js ya menggunakan beberapa komponen dan komponen itu akan mengambil sebuah API yang sudah kita siapkan menggunakan Laravel nantinya oke jadi mereka nanti nih project react.js nya akan terhubung dengan endpoint ya disebutnya endpoint yang sudah kita buat misalnya di bagian halaman depan nanti butuh kategori nah kategori itu apa aja nah itu bisa kelihatan di table kategori seperti ini oke nanti bisa kita sediakan endpoint nya sehingga seluruh data yang ada di sini bisa digunakan oleh react.js dan ditampilkan pada tampilan sebuah desain yang modern seperti ini oke jadi langkah awal untuk mempersiapkan API adalah membuat resource API jadi resource API ini digunakan sebagai skeleton ya atau sebagai struktur API yang ingin kita berikan kepada frontend misalnya di dalam kategori kalau kita lihat dia itu ada datanya itu ada nama ada slug ada icon mungkin kita hanya ingin melemparkan data nama misalnya ya nah itu harus diatur pada API resource kategori tersebut nanti di controller nya kita bikin juga itu akan mengisi API resource kategori tersebut ibaratnya sekarang kita bikin skeleton nya dulu ya atau placeholder dimana nanti bisa kita tentuin data apa saja yang ingin kita berikan kepada frontend developer mungkin nanti kalau ada data yang sensitif itu bisa kita hilangkan tidak kita kasih akses seperti itu kurang lebih ya jadi buat kalian yang belum paham tentang API silahkan di cek aja di website BWA itu ada kelas gratis untuk belajar Laravel restful API untuk sekarang kita tinggal praktek dulu aja jadi kita perlu bikin resource dan kalian bisa pakai chat GPT nanti kalau ada yang bingung ditanyakan atau kita diskusi pada forum BWA pokoknya gak usah khawatir kalau belum ngerti ikutin dulu aja nanti insya Allah pasti bisa ngerti pelan-pelan jadi disini ada beberapa data yang perlu kita tampilkan ini saya pakai tampilan desain dulu pertama adalah data kategori jadi kita perlu bikin endpoint kategori lalu ada pencarian kita bikin endpoint pencarian juga agar pengguna bisa searching terus ada data resep jadi nanti kita sediakan juga resep endpoint disini juga ada data ingredient kita bikin resource nya juga kita gak usah bikin endpoint nya karena dia bakal gabung dengan resep ya pasti ya karena relasi tapi kita bikin aja resource nya sebagai skeleton nya seperti itu untuk template api nya oke seperti ini nah jadi untuk bikin resource pertama kita bikin resource terus nanti kedua kita bisa bikin controller nya lalu ketiga kita publish api nya dan yang keempat nanti kita atur course nya CORS atau cross origin resource sharing nah sekarang kita buka terminal aja kita bikin php artisan make resource terus kita spasi api jadi kita masukin ke folder api pertama kita bisa latihan dengan kategori resource dulu ya kategori resource seperti ini oke kita enter oke selanjutnya kita bisa buka disini atau ctrl p kategori resource resource ini ada dua ya hati-hati ya ada yang bawah dari filament ada yang di dalam folder api buatan kita kita yang ada di dalam folder api hati-hati ya harus teliti ya dan disini ada sebuah array dimana kita akan memetakkan ya kira-kira data apa saja yang ingin kita berikan kepada frontend terkait dari table kategori misalnya sebagai contoh kita ingin memberikan ID penting ya terus nama kategorinya icon slug untuk menjungi halaman detail kategori nantinya terus juga ada berapa jumlah disini kalau kita lihat desain sebentar nah disini ada jumlah resep ya berarti kita butuh mempersiapkan juga jumlah resepnya ada berapa seperti ini nanti kita gunakan query di controller untuk menghitung ya terus juga kita ingin kategorinya ini juga sekaligus melampirkan data resep nah sehingga nanti di halaman ini kan kita bikin dulu nih kita bikin dulu aja skeletonnya kira-kira secara keseluruhan datanya itu mau ada apa saja sih walaupun nanti nggak akan kita pakai di halaman depan ya halaman depan itu cuma ada nama icon sama id tapi kalau di halaman kategori details nanti ada jumlah terus juga ada beberapa resep dari kategori tersebut seperti itu jadi disini nggak apa-apa kita siapin tapi nggak akan kita pakai pada controller nanti patokannya adalah controller kita aja nah kenapa disini dia mengambil resource lain karena disini kita membuat koleksi baru ya dari untuk resep resource pada relasi resepes when load jadi when loaded resepes di controller kategori dia membuat data lebih dari satu resep dimasukin kepada resepi resource tapi saat ini kita belum punya jadi kita harus bikin juga untuk sekarang dibiarin dulu aja ini mungkin kita komen dulu aja kita fokus ke kategori aja kita praktek dulu ke kategori nanti baru masuk yang ini ini di komen dulu aja jadi cukup seperti ini dulu well kalau bagian resource sudah jadi ini sudah ada place soldernya berarti kan datanya tinggal kita ambil aja dari database nah caranya gimana kita bikin controller baru jadi kita buka terminal controller ini kan dia mengambil request dari react.js nya nanti dia nge-request eh gue butuh data ini oke gue ambilin nah controller nya dia terhubung dengan model dari model terkait terus nanti dia bakalan nge-request kita bikin dulu aja controller masuk kepada folder API disini kita bikin kategori controller oke seperti ini ya dibikin dulu controller nya nanti kita mau dapatkan data kategori tersebut nah jadi kalau sudah dibuka saja oke kita akan memiliki dua metode ya satu index satu lagi adalah show jadi index ini digunakan untuk mendapatkan seluruh data kategori yang akan kita tampilkan pada halaman depan disini atau di halaman lainnya ya yang ada kategori seperti ini sedangkan halaman show digunakan untuk menampilkan details dari kategori yang ini jadi detail sekaligus juga beberapa resep dari kategori yang dipilih seperti itu jadi disini kita load dulu kita bikin variable kategoris kita load model kategorinya untuk terhubung dengan table kategoris di database gunakan width count karena kita mau hitung juga kira-kira resepnya berapa ada berapa ya setiap kategori terus kita akhiri dengan get seperti ini biar dia jadi returnnya itu adalah array bisa kita dapatkan misalnya lebih dari satu data nanti nah sekarang returnnya itu bukan view kalau kita pakai Laravel Blade biasanya dia view kan kalau ini langsung ke skeleton yang sudah kita buat sebelumnya ini pilih yang API jangan sampai salah ya yang API terus kita lempar data kategoris yang sudah kita ambil sehingga bisa dirender disini nah ketika render disini berupa JSON nantinya si ReactJS frontend developer yaitu kita juga nah itu bakalan mengambil data ini seperti itu oke index sudah bagian show nah show ini kalau kalian pernah belajar di kelas saya sebelumnya sudah dibahas ini menggunakan model binding jadi nanti dari routingnya kita akan lempar slug dari kategorinya terus diambil disini sehingga kita bisa mendapatkan details dari kategori ini seperti nama icon dan juga sebagainya bahkan juga disini kita akan load recipes jadi kalau di model kategori ini sudah ada relasi kepada resepi seperti ini jadi bisa kita ambil seluruh data resepi yang menggunakan kategori yang sedang kita tampilkan misalnya bakery seperti itu nah setelah itu kita return new category resource kenapa dia new oke sedangkan disini tidak new karena kalau menggunakan collection seperti ini artinya data yang dihasilkan atau kita apa ya kita publish misalnya itu lebih dari satu plural ya dia bentuknya collection tapi kalau di halaman details kalau kategorinya cuma satu kita menampilin kategori itu doang sesuai dengan di design disini berarti kita tidak pakai collection kita return new sehingga dia menjadi instance model seperti ini oke itu bedanya ya jadi simple nya gitu aja kalau misalnya datanya cuma satu yang mau di return kepada sebuah halaman di front end nanti pakai rex.js misalnya kayak gini doang kategori cuma satu bakery berarti kita menggunakan return new tapi kalau collection berarti dia lebih dari satu banyak ya seperti ini ketika kita mau bikin carousel itu dia return nya collection seperti ini oke jadi itu perbedaannya oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya hello people with the spirit of learning sekarang kita coba mengulang kembali biar tidak lupa ya jadi alurnya itu pertama kita sudah mempersiapkan data kita di dalam database menggunakan filament terus juga kita ada modelnya untuk berinteraksi dengan table kategori pada database kita nah disini kita bikin controller ya untuk menanggapi proses request yang ada nanti pada endpoint API kita jadi yang method index untuk mendapatkan seluruh data kategori beserta juga dengan resepi dan juga countnya ya atau hitungannya lalu untuk show adalah halaman details menampilkan dari kategori yang nanti dilempar pada react.js kita tangkep terus kita tampilkan kembali berupa json nah json tersebut nanti akan ditampilkan pada react.js ya seperti itu nah disini juga sudah disiapkan juga nanti bentukannya API nya itu seperti apa json nya ada id ada name ada slack icon dan juga sebagainya untuk resepi ini di skip dulu aja gak apa-apa oke sekarang kita sudah punya controller dan disini tinggal kita publish aja sebagai API jadi kita buka terminal lalu disini kita php artisan install titik 2 API nah disini akan mengenerate sebuah file API juga yang bisa kita gunakan untuk mendaftarkan beberapa endpoint yang bisa digunakan oleh front-end developer nantinya jadi silahkan ditunggu terus juga dia sekaligus menginstall sanctum kalau kedepannya nanti project kita punya authentication kita bisa menggunakan sanctum tersebut seperti itu jadi disini kita tunggu aja sesaat baik disini dia akan ditanya apakah kita ingin melakukan migration dia itu ada penambahan file buat access tokens kita yes aja seperti ini oke sekarang proses sudah selesai kalau kita masuk kepada folder routes disini routes ada API yang sebelumnya tidak ada jadi kalau kita pakai Laravel blade itu kita mengaturnya pada web.php disini kita atur halaman depannya halaman details dan juga seterusnya tapi karena kita kali ini menggunakan react.js semua routingnya akan diatur pada project react nantinya menggunakan react.js router DOM disini kita hanya mempersiapkan beberapa endpointnya saja biar bisa menampilkan data berupa JSON yang akan digunakan oleh react.js nantinya seperti itu kurang lebih nah sebagai contoh disini kita tambahkan router yang pertama adalah router API resource artinya ketika kita menggunakan API resource semua method pada kategori controller disini akan terbaca oke jadi kalau kita mau lihat kira-kira rute apa saja yang tersedia kita bisa jalanin seperti ini oke ini buat ngecek kira-kira kita punya rute apa saja sih yang bisa dipakai di dalam Laravel ataupun nantinya oleh project react kita nah disini sudah terdaftar nih API kategori ada index ada store ada show ada update dan juga sebagainya kalau kalian belum paham ini saya sarankan kalian bisa kembali kepada materi kelas Laravel gratis saya di website BWA tapi kalau sudah paham bisa lanjut kalau belum paham juga bisa tanya di forum nanti kita diskusi intinya nama-nama rute ini digunakan untuk melakukan sebuah aksi misalnya menyimpan kalau untuk update menyimpan data terbaru untuk store menyimpan data baru atau kategori destroy untuk menghapus ini ada beberapa API atau endpoint yang bisa digunakan nantinya seperti itu nah disini kita menggunakan API resource artinya semuanya sudah terdaftar nah kenapa yang bagian gate ini kita tidak menggunakan sorry kenapa yang bagian gate ini kita menambahkan seperti ini ya nah karena kita akan mengirimkan data berupa slug nantinya oke jadi misalnya kategori makanan sehat makanan strip sehat atau kategori burger seperti itu ya terus akan diarahkan kepada method show kalau yang disini dia sudah otomatis akan masuk kepada index karena dia yang akan terbaca pertama kali apabila kita menggunakan API resource seperti itu oke disini kalian perlu mendownload sebuah software yaitu adalah postman jadi postman ini sebuah software yang kita gunakan untuk melakukan uji coba API yang sudah kita buat nantikan dia kita bisa masukin seperti url mungkin kalau online nanti ada .com .id dan juga sebagainya karena disini masih localhost jadi nanti kita akan uji cobanya pada API yang telah kita buat menggunakan Laravel seperti itu jadi silahkan di download aja untuk postman dia fiturnya lengkap gak cuma tes API nanti kita bisa bikin dokumentasi juga sehingga nanti programmer baru mereka bisa tahu bagaimana cara kerja project kita project Laravel maupun react.js seperti itu nah disini saya sudah download kalau sudah download di install aja terus di bagian sini kita bikin collection baru ya oke blank collection kita kasih nama aja disini namanya sebagai contoh adalah daily recipe seperti ini project nah disini kalau kita lihat kita sudah memiliki API nya jadi untuk mengaksesnya itu pertama kita pastikan bahwa server kita sudah jalan ya terus yang kedua kita harus cek berapa URL kita nah ini local host nya kita copy lalu disini kita klik aja kita plus dia gate ya karena kita ingin mendapatkan bukan ingin menyimpan jadi kita dapatkannya itu dengan gate aja nah seperti ini terus apa yang ingin kita coba API ya lalu tadi nama rutenya apa kategoris ya sekarang kita coba send nah disini datanya sudah masuk seperti ini oke itu diambil dari controller di request dari di request dari rute disini udah di request kategoris ngebaca controller oh ada request masuk nih diambil datanya disusun dengan rapi ke dalam sebuah resource seperti ini oke setelah itu dari resource udah bisa disajikan ya disajikan kembali nah seperti ini kurang lebih dia bentuknya json oke dan ini nanti bisa digunakan oleh react.js menggunakan axios seperti itu jadi data backend itu cukup sampai sini aja dan nanti kita akan lindungi juga endpointnya biar tidak bisa digunakan oleh sembarang project website orang lain jadi hanya beberapa domain tertentu saja seperti itu nah beginilah cara kita melakukan uji coba kepada sebuah API yang sudah kita buat dan juga sudah kita publish seperti ini nah kalau kalian mau coba detailsnya misalnya ini kan bagian depan ini kita copy kita simpan dulu aja kita simpan ke dalam folder daily resep project oke setelah itu kita bikin baru lagi misalnya disini kita mau masuk kepada sebuah rute oh sorry sebuah rute slug ya jadi halaman detail pada kategori tersebut nah berarti disini kita cek dulu data slugnya ada nih kita copy lalu disini bisa kita kategori nah bakery seperti ini nah sekarang datanya sudah masuk oke seperti ini nah kalau mau coba yang lain juga boleh ya misalnya disini ada switch kita gunakan slugnya kita paste disini nah dia seperti ini oke cuman kenapa resepi cons nya dia 0 karena pada bagian controller yang bagian show kita tidak mengambil data count nya seperti ini jadi dia 0 seperti itu oke nah kalau misalnya mau ditampilkan juga ya boleh cuman kalau dari segi design di halaman detail kita tidak nampilin jadi dia cuma oh sorry ternyata dia nampilin seperti ini nah berarti harus kita tampilkan pada bagian disitu karena kalau kita lihat di postman itu datanya ada resepi count dia 1 sedangkan disini kenapa 0 misalnya kita ambil yang bagian bakery justru di halaman index kita tidak nampilin ini oke disini bisa kita paste harusnya disini adalah satu juga seperti di bagian method index oke sorry saya lupa di halaman details kita harus tampilkan juga ada berapa resepi dari setiap kategori nah jadi kita tinggal tambahkan seperti ini aja load count kalau disini kan width count kita load count seperti ini nanti ketika kita coba tes lagi udah masuk nih gak null coba kita ambil data yang kosong ini kosong ya untuk yang bagian healthy kita coba tes disini kita send dia kosong seperti ini tapi kalau kita ganti kepada bakery dia ada resepnya satu oke sekarang kita simpan saja sebagai dokumentasi kedepannya well people with the spirit of learning untuk bagian pembuatan resource dan juga routing maupun publish API kategori ini sudah kita selesaikan semuanya saya punya tantangan buat kalian untuk menerapkan ilmu ini kepada bagian resource lainnya oke misalnya resource author terus juga ingredient silahkan dicoba-coba terlebih dahulu tapi kalau nanti belum bisa kita akan coba bersama bareng-bareng ya jadi kalau mau coba juga boleh silahkan di pause video ini kalian coba dulu sampai pusing nanti kalau belum bisa juga baru kita akan mengerjakan bersama-sama seperti itu oke sampai jumpa di video selanjutnya oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati